Intro Berhubungan badan sedarah atau dikenal dengan istilah incest Menyimpan sederet risiko yang membahayakan pelaku dan bayi yang dilahirkan Namun di samping itu, para pelaku incest melakukan hal terlarang tersebut karena alasan terpaksa Salah satunya karena tidak memiliki pilihan lain untuk menyalurkan hasrat seksualnya Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini Kami akan kembali hari Minggu esok pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat Dengan laporan khusus cemburu buta dibayar nyawa Saya, Kini Agus Seni, Salam Turnback Crime, Menumpas Kejahatan Kasus pembunuhan terhadap balita berinisial NP Yang dilatar belakangi rasa cemburu tersangka SR karena melihat kedua anak kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban NP yang masih balita Memunculkan tanda tanya besar bagi pakar psikologi forensik Menurut psikologi forensik Reza Indragiri, kata cemburu seolah tidak tepat digunakan untuk menggabarkan suasana hati tersangka SR yang merupakan ibu kandung dua pelaku terhadap dua anak laki-lakinya yang memiliki perbedaan sangat jauh baik dari segi usia, pendidikan, bahkan kematangan berpikir Saya tidak tahu apakah si pelaku ini salah memiliki kata sifat untuk melukiskan suasana hatinya Atau memang ada sebuah kecemburuan yang tidak lazim, yang tidak dialami oleh orang kebanyakan Dan tentu saja itu pihak kepolisian harus menelisik apakah penggunaan kata itu sudah tepat dari si pelaku atau ada penjelasan lainnya Lalu, hal apakah yang membuat seseorang terdorong untuk melakukan hubungan badan sedarah atau inses seperti yang dilakukan pelaku SR bersama dua anak laki-lakinya? Kita bicara tentang bagaimana seseorang melakukan perilaku seksual menyimpang karena alasan fakultatif Fakultatif, prinsipnya adalah tak ada nerotan akar pun jadi Jadi ketika seorang individu memiliki hasrat seksual tapi tidak memungkinkan bagi dia untuk menyalurkan hasrat yang secara normal Mungkin karena tidak punya uang, mungkin karena tidak punya mitra seksual yang dewasa Mungkin karena merasa minder luar biasa Ada faktor-faktor keterpaksaan yang membuat dia akhirnya harus menyalurkan hasrat seksualnya Kedalam bentuk perilaku yang juga tidak biasa Menurut Reza, dua tersangka yakni R dan RG yang masih di bawah umur sebenarnya memiliki dua status Yakni sebagai pelaku sekaligus korban Dalam hal ini, polisi diharapkan juga dapat menempatkan kedua tersangka tersebut sebagai korban Karena juga dipaksa menjadi mitra seksual ibu kandungnya sendiri Dalam ilmu kedokteran, berhubungan badan sedarah atau inses bisa menimbulkan sejumlah risiko yang berbahaya Yang paling sering terjadi adalah risiko keleinan genetik pada bayi yang dilahirkan Kemudian meningkatnya risiko kemandulan pada orang tua dan keturunannya Lalu tingginya risiko menderita penyakit keturunan pada bayi Risiko kematian bayi yang dilahirkan serta sistem umum tubuh yang melemah pada orang tua dan bayi Risiko sekitar 25 persen bahwa anak yang dihasilkan atau offspring yang dihasilkan dari hubungan inses itu akan mengalami kelainan kromosum Jadi kelainan kromosum itu bisa macam-macam Bisa retardasi mental, bisa gangguan panca indra, misalnya ketulian seperti studi yang dilakukan di Australia dan India Bisa gangguan kekebalan tubuh, macam-macam sebabnya Pertama karena otosom resesifnya, karena kehubungan seksual sedara itu sering mengakibatkan terjadinya kelainan gen Akibat otosomal resesif yang terjadi pada hasil kehamilan itu Melihat berbagai risiko kesehatan yang bisa terjadi, berhubungan badan sedara jelas merupakan perilaku seksual menyimpang yang tidak dapat dibenarkan Baik dari sisi ilmu kedokteran maupun ajaran agama manapun Dari Jakarta, Tim Liputan, Turnback Crime RTV